musik 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 selamat datang kembali selamat datang kembali video kali ini saya mendedikasikan untuk si obri jadi harusnya pas kalian nonton video ini mungkin udah di perjalanan kali ya jadi gue ceritanya mau bawa si obri ini ke pulau Dewata gue pengen bawa dia ke Bali tapi sebelum itu seperti pada umumnya kalau misalnya kita mau jalan-jalan keluar kota apalagi kita bawa mobil itu kita harus bener-bener mempersiapkan kondisi mobil itu minimal sefit mungkin supaya selama perjalanan kalau dibilang nih kalau perjalanan jauh itu kerusakan pasti bisa ada gak mungkin enggak ya tapi kan sebisa mungkin kita harus meminimalisir risiko-risiko kerusakan yang bakal ada nah kebetulan kali ini si obri sendiri juga kalau misalnya kalian ingat kemarin itu abis kita bawa ke aduh kuncinya gak ada abis kita bawa ke ini ke pekan baru kan nah kita bawa ke pekan baru itu ulangnya itu kondisinya juga udah lumayan parah yang pertama koplingnya itu udah jauh banget kopling itu udah jauh lah udah udah ngabis terus yang kedua kampas rem kampas rem depan sih ini yang paling fatal nih terus yang ketiga ya kita mau tune up jadi hari ini ada beberapa kerjaan yang mau gue lakuin biasa lah kita mau manjain dia dulu oke ini sekarang udah kita ada di top set up nih atau kalau misalnya biasa di apa ya nah kita disini mau ganti ini nih udah siap nih ini kita mau ganti kopling set nah kita mau ganti kopling set nah kita mau ganti kopling set ya ini kita ganti-ganti jadi kita gantinya pakai kopling yang standar juga kenapa? karena mobilnya kan untuk daily nih jadi kalau misalnya untuk daily kamu besar-besar mulu hehehe nah untuk koplingnya sendiri gue pakai kopling yang standar kenapa? karena mobil ini kan memang kebanyakan gue pakai untuk daily jadi yah kalau misalnya manual gitu kan pakai kopling berat-berat misalkan diri sendiri lah enak aja lu masih kuat dong ini kita ganti semua nih ini kita ganti juga terus bearingnya juga ganti sekalian oli gearboxnya juga kita mau ganti selaligus kita juga mau tune up ganti oli udah gitu bersihin dalamnya dan kita nanti juga bakal style clap dari si obri ini oke sebenernya masih ada beberapa PR aduh yang pertama itu dari eee rem nah ini rem depan ini udah udah sisa 20-30% nih yah bahaya nih makanya ini juga kita mau ganti nah nanti gue bikinin kalau untuk kampas rem gue akan bikinin tersendiri videonya oke kita lihat nanti obri setelah kita manjain jadinya seperti apa lebih enak apa gak? aha kita saksikan sama-sama musik 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 nah untuk oli nya gue pake MSOIL yang 020 nih kenapa pake MSOIL karena yang pertama eee dia tahan sama gempuran biasanya kalo misalnya mobil suka limit limit segala macem itu kan bakal mengurah si olinya kan apa namanya vitamin olinya nah si MSOIL ini memiliki vitamin yang cukup bagus untuk memperkuat nih jadi apa ya kairan oli nya tuh kuat untuk menahan kalo misalnya lo suka gak mau kebut segala macem gitu terus yang kedua kenapa 020 karena paling lebih ensure aja biar gak kental kekurangannya adalah bukan kekurangan sih kalo gua kalo untuk oli itu memang dari dulu gak pernah yang mau lama lama paling lama tuh 7.000 paling paling lama tuh 7.000 km gua udah pasti ganti oli kenapa karena menurut gua oli tuh untuk bagian mesin tuh sangat penting banget kan jadi jangan ganti oli ganti oli misalnya kayak ini sejuta ya udah tapi sejuta tapi bisa dipake 5000 sampai 7.000 km tapi bisa dipastikan bagian dalam mesin lo pasti masih bagus pasti bersih gitu ya bebas dari kotoran jual macem bla 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 lah pokoknya pokoknya kalo temen temen nih ini punya mobil jangan males ganti oli setelah kemarin kita servis ganti kopling terus tone up apa namanya bersihin karbon cleaner segala macem lah ya si obri selanjutnya kita mampir ke jaya spring wah nah kita mampir ke jaya spring jadi disini itu dari dulu itu andalan gua kalo untuk urusan kaki-kaki sih salah satu andalan gua ini disini nah kali ini jadi gua punya cerita singkat itu yang pertama adalah yang mau kita kerjakan pertama adalah dari BBK nya ini BBK dari HSR ini kita pake dari tahun 2020 kurang lebih gua udah pake sekitar 2 tahun ya hampir 2 tahun ya hampir 2 tahun dan selama 70 ribu 70 ribu kilometer nah sekarang baru kampasnya sisa 20% tuh lihat tuh mungkin temen temen yang udah sering ngerti ya ini nih kampas rem nah ini udah 20% nah kita udah bawain ee breakpad nya yang baru kita mau sekalian ganti itu yang pertama yang kedua kita juga mau sekalian service ininya nih apa namanya shock breaker jadi untuk perjalanan-perjalanan luar kota gua pemilih untuk menggunakan shock breaker karena apa karena coilover nya itu menurut gua terlalu sayang kalo kita pake untuk jalan jauh apalagi kemarin gua ke Sumatra jalanannya jelek banget kan makanya daripada coilover nya jadi juga nanti umurnya makin berkurang lebih baik kita pake shock breaker dulu sekaligus gua juga mau ee ini nih yang paling bermasalah itu adalah shock breaker belakangnya nih gua gak tau bisa digenerin apa engga apa mesti diganti padahal ini shock breakernya masih baru jadi dari pertama kali ee mobil ini dateng shock breakernya gak pernah gua pake cuman setelah gua baca-baca jadi shock breaker itu malah kalo gak dipake ada indikasi bisa bocor nah kalo untuk shock breaker bagian depan itu dia bisa disuntik oli bagian dalamnya tapi kalo bagian belakang gak bisa nih nah tapi kita seperti biasa kita serahkan pada ahlinya kita coba minta ee timnya Kang Midun untuk nge-check check and re-check dulu kondisi shock breaker obrik oke tunggu oke gini ini ini sekarang lagi proses bongkar brake packnya nih kancingnya disitu ya iya semua BBK sama sama nah jadi ini kampas remnya tuh gila udah tipis banget dikit lagi udah bener-bener total abis sekarang kita mau ganti yang baru yang lebih tebel nah cuman kekurangannya adalah karena yang diganti baru ini harus digubut ulang nih karena kan tadinya udah kena yang sering kena yang tipis sekarang harus kena yang tebel jadi mau gak minus disesuaikan oke bang lanjutkan perjuanganmu wahai anak muda iya nah berhubung kita kembali menggunakan shock breaker ini senyum lu dong yes kita pakai eh damper lagi deh prime suspension protector nih ya supaya mobil gak terlalu limbung karena kan kalau pakai shock breaker kan limbungnya cuman kan karena sudah pakai lowering kit dari HSR jadi gak begitu limbung nah untuk memaksimalkan dia mau pakai prime ini instalasinya langsung didatangkan langsung dari pusatnya nih di negara aman ekonoma dan sekarang kita lagi pengecekan gimana bro berring berring oh kan goyang ya iya wah bener berring berringnya ya kita ganti kali ya ya udah oke sip nah ini udah ketemu nih penyakit di belakang ya karena dari kemaren itu kalau kita jalan di belakang itu Gitu kan Ada kecurigaan stop breaker Tapi ternyata setelah di cek Gak ada masalah sobrakernya Depan belakang berarti aman Berarti teori tadi Sobrakernya gak dipakai bisa bocor Bisa gak sih kalau gak dipakai bisa bocor Bisa juga Tapi kebetulan tidak berlaku Untuk si obri Jadi sobrakernya masih ikut lain depan belakang Cuman gak masalah bearingnya nih Langsung kita rapikan aja nah ini disc brake yang sudah dibubut tadi awalnya di bagian sini itu dia nggak ratakan karena penggunaannya udah hampir 2 tahun 70.000 km nah ini dibubut ulang nih tuh ya jadi rata lagi semuanya kenapa harus dibubut ulang supaya ini kan kapasnya ganti baru nih supaya pengreman itu benar-benar maksimal gitu karena kalau di sini kalau misalnya di bagian atasnya lebih menonjol sedangkan bawahnya enggak ntar tahan di bagian sininya jadi nggak maksimal pengeremannya mantar deh bumbutannya ya oke lagi proses kita nasi lagi nah kalau untuk di bagian BBK nya nih ini kampas rem yang baru kita ganti brake padnya nih jadi buat teman-teman semua nggak usah khawatir kalau kalian ganti pakai BBK big bracket dari HSR kalau brake padnya ada bisa beli di kita tuh ya ya dan final preparation terakhir kita sesudah bongkar-bongkar kemarin udah urusin bagian mesin terus servis juga kopling nah abis itu next nya kita berisi bagian perkaki-kakiannya dan yang terakhir kita sporing mobil dulu ya jangan lupa sporing itu wajib apalagi kalau misalnya kalian baru yang melakukan yang namanya bongkar-bongkar di bagian shockbreaker atau coilover sporing itu penting apa supaya meningkatkan kenyamanan dan fun to drive nya ketika nanti kalian jalan jauh oke kalau gitu kita langsung cek it out aja jadi ceritanya ini udah naik di atas dan sudah dibaca oleh sistem jadi gue pengen sedikit kasih tips oke hidup lagi gue pengen ngasih sedikit tips tentang knowledge tentang sporing ya jadi kalau sporing itu nanti kalian akan ketemu beberapa bagian kayak biasanya sih ada tiga nih nih paling atas ini kalau di sini ini adalah caster yaitu maju-mundur dari si arm-arm mobil kalian yang kedua chamber kalau chamber ini kemiringan roda tuh ada gambarnya dan ini yang terakhir adalah toe kalau toe ini dia adalah ini roda nih kesini apa kesini atau lurus kayak gitu ya kalau toh nya nah kalau kali ini sih gue pakai settingan biasa standar aja paling cuman ngerubah di bagian chambernya nah campernya gue mencari di 3 derajat kenapa 3 derajat nah itu nanti gue akan jelasin di video selanjutnya ya udah kita lihat aja sampai ini terakhir ya akhirnya selesai sudah persiapan kita untuk road trip kali ini sekarang tinggal gue balik ke rumah packing-packing sambil persiapin buat kebutuhan nanti selama di perjalanan oke gua nggak tahu sih video ini tanya gua di jalan apa belum ya yang pasti nanti kalau ketemu-ketemu obri di jalan jangan lupa rasuk-rasuk oke buat teman-teman juga yang lagi mau jalan-jalan keluar kota atau motor trip pastikan kalian sudah mengecek seluruh komponen-komponen di mobil kalian jangan sampai nanti di jalan ada trouble sehingga menyebabkan kalian sendiri juga jadi kesusahan oke sekian video gue kali ini gua di Resendut diri jangan lupa ingat hai sarwil selamat sore